Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabarnya Anda semuanya Doa saya supaya Anda semua diberi kekuatan, diberi kesehatan Dan jangan lupa kita tetap menjaga 3M yang dihancurkan oleh pemerintah Yang pertama pakai masker, yang kedua kita sering mencuci tangan Dan yang ketiga kita menjaga jarak dengan sebaik-baiknya Bagaimana saudara akan diberi kekuatan, kesehatan dan Tuhan memberikannya terbaik kepada kita Saudara sekalian pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang terdapat di dalam kitab Roma Pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 Dan pokok bahasan adalah Kasih adalah kegenapan hukum dorat Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma Pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia Karena itu kasih adalah kegenapan hukum dorat Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui Keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah mimpah bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Daripada waktu kita menjadi percaya Saudara sekalian berkaitan dengan ajaran hukum dorat Dari dahulu sampai sekarang Terus mengajarkan tentang kasih Kalau kasih itu dilakukan Maka berkatnya akan kita nikmati Yang melakukan akan menikmati berkat Dan yang menerima kasih itu juga akan Merasakan menikmati berkat Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Kasih itu tidak jahat Atau kasih itu tidak berbuat jahat Kepada sesama manusia Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita Untuk mengasih kepada sesama manusia Seperti mengasih kepada diri kita sendiri Kemudian saudara dan saya juga Boleh menjadi pelaku-pelaku firman Untuk mengasihi Kepada orang-orang yang lain Yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya Agar kita bisa hidup bersama-sama Agar saudara dan saya bisa merasakan bersama-sama Betapa luar biasanya kasih yang Tuhan berikan pada kita Bahkan firman ya dalam ayat yang ke-11 bagian A Berkata kepada kita Ini hal ini harus kamu lakukan Jadi kasih itu harus dilakukan Karena kita tahu saudara sekalian bahwa Kasih itu mengajarkan kepada kita Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus Pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 Saya mengambil bagian ini karena Dikatakan bahwa Kasih tadi kegenapan hukum Torah Dan kasih itu sabar Kasih itu sabar Jadi orang yang memiliki kasih Dia boleh dikatakan Bisa menahan diri dengan sebaik-baiknya Menahan emosi dan tidak akan marah Kasih itu murah hati Bermurah hati untuk mengampuni Bermurah hati untuk memberi Bermurah hati untuk menerima orang lain Sebagaimana adanya Kasih itu tidak cemburu Tidak melihat kejelekan orang lain Semuanya dilihat bagaimana mereka Baiknya dilihat Kekurangannya dilihat Tetapi tidak belajar dari kekurangan Tetapi belajar dari kelebihan orang lain Kasih tidak memegahkan diri Dan kasih tidak sombong Jadi mereka akan merendahkan diri Bersehati Dan bisa menerima orang lain Sebagaimana adanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firman Yang Tuhan sampaikan kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa